Bagaimana pandangan Pak Ono terhadap inovasi yang dilakukan oleh para anak muda penerima apresiasi Satu Indonesia Works di bidang teknologi? Cara berpikir dulu ya mindsetnya. Kita berpikir kadang-kadang kalau kita melihat teknologi harus yang canggih, mahal, high-tech banget lah gitu. Jujur nggak sih? Saya tidak berharap seperti itu, jujur. Cara berpikirnya kira-kira gini. Bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Indonesia Timur, bukan hanya Jawa, bukan hanya kita di Indonesia yang punya masalah. Dan seringkali masalah itu hanya bisa diselesaikan dengan teknologi. Teknologi tidak harus yang canggih, yang high-tech, yang mahal. Justru kadang-kadang teknologinya ini bisa sederhana banget dan kalau kita bisa mencari solusi dengan teknologi yang sederhana untuk kita di Indonesia, di Indonesia Timur, itu bukan mustahil teknologi tadi bisa dipakai di Afrika lah, dipakai di Nepal, di Bhutan, di Amerika Selatan. Karena negara-negara itu kan nggak beda jauh dengan Indonesia. Jadi cara berpikirnya ke arah sana gitu. Dan ini saya harapkan ada di teman-teman yang nanti berkiprah atau bergerak untuk Indonesia Buat di bidang teknologi. Jadi kita cari solusi supaya bisa menyelesaikan masalah kita. Tidak harus yang canggih, tapi yang applicable banget, yang tepat guna banget. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, nanti bisa dipakai di negara lain. Saya udah ngalamin itu ya. Ono sudah mengalamin itu. Contoh, saya kasih contoh yang real aja ya biar kebayang yang Ono omongin. Tadi kayaknya Ono ngomongnya ngawang gram yang jemen yang ada di kepala saya sebenarnya contoh coba googling. Googling dengan kata kunci wajan bolik. Dari atas sampai bawah itu Indonesia semua. Dan itu adalah suatu teknologi yang merakyat banget dipakai di Indonesia. Dan itu dipakai di teman-teman di Afrika, di Amerika Selatan dan sebagainya. Coba lagi kalau mau iseng lagi googling RT RW Net. Itu kata Indonesia. Dan itu adalah kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya RT RW Net paling besar di dunia. Dan dunia jadi contoh. Dunia mencontoh kita akhirnya. Jadi saya pengen seperti itu sih sebenarnya. Tidak harus canggih, tidak harus mahal, tidak harus high tech. Tapi bermanfaat dan memberikan solusi pada bangsa kita. Siap. Terima kasih banyak Pak Ono. Oke banget. Oke Mas Abiel udah ya. Oke siap. Kepanjang kedua nggak ada. Tadi Bu Nila ada kepercayaan dulu. Pas Bu Nila tuh aku belum dapet Pak poin utamanya. Pas Pak Ono udah daging semua nih. Oh siap. Makanya tadi aku pancing lagi Bu Nila nya. Oh gitu. Iya Pak. Makasih banyak.